Ada hadis yang mengatakan puasa itu terbagi menjadi tiga bagian. Sepuluh hari pertama adalah rahmat, sepuluh hari kedua adalah maghfiroh, sepuluh hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Tapi sayang sekali hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama kita karena ditinjau dari segi sanat mata rantai periwayatan hadis tersebut ada beberapa perawi yang dilemahkan oleh para ulama dan juga ditinjau dari hadis-hadis yang lain ternyata hadis ini menyelesaikan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat daripada hadis tersebut. Contohnya Allah SWT sebutkan atau Nabi SAW sebutkan bahwa bulan Ramadan itu dari malam pertamanya, dari hari pertama sampai terakhir itu semua adalah rahmat, itu semua adalah maghfiroh, pengampunan dari Allah SWT. Bahkan itu semua adalah pembebasan dari api neraka Allah SWT. Nabi mengatakan misalnya Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu itu sejak hari pertama sampai hari terakhir diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Begitu pula siapa yang berdiri di malam hari solat tarawih karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu itu sejak malam pertama sampai malam terakhir menyelesaikan hadis yang menjadikan Ramadan tiga bagian tadi Begitu pula Nabi mengatakan Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka Dan Nabi tegaskan Itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan Tidak hanya di sepuluh malam terakhir Jadi hadis tentang tiga bagian Ramadan Itu adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita Seperti Imam Al-Mundiri, Sheikh Al-Albani, dan yang lainnya Allahu Ta'ala Afwan